BRI Liga 1 Super Big Match Duel para sebuah klub yang belum terkalahkan Jonathan Santirida siap mengungkul Laskar Maesha Cenar menghadapi kempuran Determinator bintang baru andalan Maung Bandung Saksikan BRI Liga 1 PSIS Ceparang vs Persib Bandung Prediksi Persib vs PSIS di BRI Liga 1 Bersemangat lagi dengan kehadiran pemain yang kembali dari COVID-19 Persib Bandung berhadapan dengan PSIS Semarang dalam laga lanjutan BRI Liga 1 2021-2022 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Giangar, Bali selasa 15 Februari 2022 malam Tim berjulukan Maung Bandung ini cukup beruntung Dalam masa persiapan menghadapi PSIS Semarang kekuatan tim asuhan Robert Alberts terlihat makin komplit setelah beberapa pemainnya sempat terkonfirmasi positif COVID-19 Robert Alberts pun mengaku cukup lega melihat kesiapan pemain Persib Bandung meski belum tentu bisa diturunkan lantaran akan dilihat lebih dahulu berdasarkan hasil tes PCR terakhir oleh PT Liga Indonesia Baru atau LIB Semua pemain sudah kembali ke tim Bahkan Madi Wirawan dan Mario Jardel sudah gabung latihan setelah melewati masa karantina Tapi siapa saja yang baru gabung tentu butuh proses adaptasi Ujar Robert Alberts dalam sesi jumpa pers virtual Senin 14 Februari 2022 Untuk menghadapi PSIS Semarang nanti Robert Alberts mengakui tidak mudah menentukan siapa pemain yang akan tampil lantaran butuh adaptasi dan conditioning setelah menjalani karantina Artinya perlu proses untuk betul-betul tune in dan tentunya kami akan mempersiapkan pemain yang sudah melewati masa adaptasi agar mencapai target 3 poin Kami ingin on the track Tegas Robert Persib Bandung pun sebenarnya sedang dalam kondisi percaya diri setelah meraih 3 poin dalam laga sebelumnya ketika sukses meraih kemenangan 2-1 atas PSS Lehman Sementara itu pelatih PSIS Semarang Dragan Jukanovic berharap pasukannya bisa tampil lebih baik Terlebih dengan adanya tambahan pemain yang sebelumnya sempat terkonfirmasi positif COVID-19 Dragan mengakui dalam sesi terakhir persiapan melawan versi Bandung hanya ada 14 pemain yang siap karena Alfiandra Dewangga baru gabung sedangkan Pratama Arhan masih cedera Jadi persiapan kami tetap baik meski hanya memiliki 14 pemain Kami siap untuk bertanding dan siap bekerja keras Kami akan terus berupaya lebih baik dalam setiap laga Ujar Dragan Mengenai kekuatan persi pelatih asal Montenegro ini menyebutkan Maung Bandung merupakan satu diantara tim terkuat di BRI Liga 1 musim ini Maka dari itu Dragan berharap para pemainnya bisa memiliki motivasi lebih menghadapi tim asuhan Robert nantinya Saya harap pemain bisa lebih kuat dibandingkan 3 laga sebelumnya dan bisa memberikan 100% untuk laga nanti Harap pelatih berusia 52 tahun ini Terima kasih telah menonton!